Perbarui ilmu islam kamu bersama Reli Juan di tv1news.com dan TV One Konek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita Tentunya di rumah Mama Dede Selamat pagi Mas Bedu Selamat pagi Ipe Selamat pagi Nabawi Selamat pagi Nabawi Kalau Ipe bajunya gak sama Mama kita? Tapi nanti aku samaan sama Mama Oh iya aku sama Nabawi ya Laki-laki dan perempuan Aku kalau pakai baju gini kelihatan seperti ini gak? Kayak pepaya Kelihatan laki-laki idaman gak kalau gitu? Biasanya sih tipe-tipe cowok idaman Ipah Itu tuh yang baju warna hitam gitu Mas Bedu Jadi kayak kelihatan lebih keker gitu Oh yang baju warna hitam? Iya Kalau Mas Bedu kan bajunya kayak agak kerli-kerli gitu Jadi gak kelihatan kayak lelaki idaman? Enggak Tapi aku lelaki idaman wanita lain Enggak Nah Mas Bedu Wanita idamannya itu kayak apa sih? Kayak istri aku dong Alhamdulillah Solehat Main aman Main aman Cantik Bulanannya kenceng Bulanannya kenceng Iya Pokoknya Kayak istri akulah Kalau wanita idaman itu Kalau kamu lelaki idaman kayak siapa? Kayak suami aku Kayak suami aku Alhamdulillah Orangnya kurus Terus Alhamdulillah Agamanya baik Baik ya? A Cuman ini agak kurang dikit Karena mencupang dia Apaan yang kurang dikit? Daman? Bedu Alhamdulillah Yang kurang dikit apanya? Kurang gendut? Enggak Ma Itu penilaiannya Dian Dari lelaki idaman gitu Dari A kurang dikit Ma Dia gitu Oh maksudnya lagi cerita kriteria Betul Ma Lelaki idaman dan wanita idaman Itu seperti apa? Dalam Islam sama adanya tentunya Ma Oke Yuk duduk deh kalian Oke Ma Sudah duduk deh Ma Ya udah dibuka Budukah belan sama Agus Udah dibuka Mau ditutup sekarang Langsung pada kalor Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Inna'maduhu Wanasta'inuhu Wanasta'u Firu Wana'ubillahimin sururi Anpfusina Wa min sayyati amalina Mayyahdillahu Falamudillalah Wa mayyuddilphala Hadiyalah Ashadu Allah Ilaha Allahu yang idaman apa lelaki idaman dan wanita idaman dalam islam lelaki dan wanita idaman lelaki dan wanita idaman idaman dalam aturan agama dengan idaman individu manusia tidak sama beda-beda kebanyakan dalam tanda kutip kita mah kebanyakan idaman sesuai kehendak kita di dunia karena mamah denger barusan bedo menyukai seorang perempuan cantik tinggi semampai semeter tidak sampai langsing artinya kayak gaya gini di buang semuanya lu kagak ngaca perut lu pengharapan laki-laki gagah perkasa jantan sepirnya gede gini ternyata punya laki segede dian kalau bedu anggih pas dulu begitu beranak tiga gede hidup berhasil jadi selera manusia tidak sama tapi yang menyebabkan kita bahagia dunia akhirat tentu dong ukuran Allah tujuan pernikahan ini apa sih tujuan pernikahan memenuhi kebutuhan hidup manusia baik lahir maupun batin dalam sebuah rumah tangga yang sakinah yang tenang yang tenteram untuk mendapatkan keturunan di jalan yang Allah hidup itu lah tujuan pernikahan karena hakikat pernikahan ikatan seorang laki-laki dengan seorang perempuan buat apa orang menikah anda silahkan lihat Arrum 21 diantara tanda-tanda kekuasaan Allah aku jadikan buat kalian yang laki-laki istri kalian dari jenis sendiri artinya manusia nikahnya manusia jangan kebanyakan nonton sinetron kawin sama babi ngepet kawin sama jin tengah malam binnya nungguin lilin kalau begitu lakinya di uber-uber mati kata sinetron ya bukan dengan yang lain dengan manusia buat apa sakinah tenang dan tenteram Hai doanya biar anak saya nikah jadi keluarga yang sakinah tuh tenang dan tenteram ini tujuan dan pernikahan makanya ikuti aturan agama kita cari pasangan baik laki-laki mupun perempuan yang bagaimana tun kahul baratali adribain lima liha waliha sabiha wali jamaliha wali diniha panikabidati diri tadi ya minuka dikaliah perempuan yang kamu sukai karena turunan kekayaan cantik karena agama ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sangsara artinya Islam mengajarkan bagaimana kita nominasi yang pertama kriteria yang pertama dari seorang laki-laki mupun perempuan yang akan anda nikahi agama bener gak agamanya ibadahnya bener gak baca Qurannya bener gak hafal Quran enggak hafal surat-surat ini apa Bagaimana ahlaknya Bagaimana etika kepada orang tua Bagaimana dengan teman-teman dengan tetangga suka nyakitin orang itu jadi agamanya dulu yang lain pasti akan menyusul punten kalau seandainya anda baik anda laki-laki maupun anda perempuan yang anda pilih hanya kekayaannya tanpa melihat agamanya orang ini kaya tapi agamanya gak bener maka yang anda yang anda peroleh adalah kemiskinan batin karena orang kaya boleh jadi suami anda menghargai anda tapi mertua anda ipar anda pasti menghina eh orang miskin duduk senang menggiri mikir emang enak nyigitin mertua tidak sedikit orang yang curhat ke saya dua kalau anda menikah alasannya cuman turunan menak bangsawan tanpa agama maka mereka akan menghina kita kalau ada yang ketiga baik laki-laki ibu perempuan menikahi seorang perempuan hanya cantik menikahi seorang laki-laki hanya tampan maaf cantik tampan ada batasnya Allahul jadi halakakumin dopin summa jalamin badi dopin kuwa summa jalamin badi kuatan dopan wasaibah yah luku mayasa kalau ciptekan manusia awan yang lemah kuat-kuat-kuat-kuat hebat cantik ditampan melemah berubah berubah sesuai kehendak Allah stop kalau nikah cuman tampan usia 20 30 40 50 60 70 apa yang dilihat kisut semuanya makanya salah Islam mengajarkan laki-laki idaman perempuan idaman yaitu orang yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik kewajiban anda para suami buat istri-istri anda lima satu suami wajib ngasih makan istrinya sesuai yang dimakan suami dua suami wajib memberikan pakaian kepada istrinya sesuai yang dipakai suami tiga suami tidak boleh mengukul wajah istrinya empat suami tidak boleh membangkitnya dengan panggilan buruk apalagi yang tidak disukainya istri yang kelima tidak boleh keluar rumah Hai kalau anda ribut apapun tetap bertahan di rumah nah ini suami idaman ngasih makan sesuai danyakan suami kalau suami makan enak bini yang tidak enak idaman nyebelin nyebelin ya Pak ya jadi suami makan enak ini yang idaman dua suami wajib memberikan pakaian kepada istrinya sesuai yang dipakai suami artinya kalau suami beli baju 200.000 bini juga 200.000 kemudian yang namanya suami tidak boleh memukul wajah istrinya walaupun boleh memukul kalau istrinya rusuh tidak boleh memanggil panggilan dengan yang buruk Rasul manggil istrinya yah meroh istriku yang pimpinnya kemerah-merahan bahkan kadang rusuh manggil istrinya Wahai Aisy Hai Aisyah Aisyah artinya kalau Jamilah Wahai Jemi Jemi kalau Aminah Wahai Emi kalau Musdalipa Musdalipa Wahai Muzdi kemudian yang nomor lima laki-laki tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah seribut bagaimanapun nggak boleh habis berantem suami keluar rumah luar begitu banyak siapa panggoda gua dan kita dong perempuan tidak boleh keluar rumah lagi berantem kata suami gua mau ngusir kagak dia yang mau keluar mau anda diserepin kalau lagi berantem tetap bertahan di rumah ini rumah gue itulah suami idaman perempuan iya Oke jangan lanjut kemana setelah ini kami akan kembali lagi tetaplah bersama kami di rumah Mama Dedeh baik sama kita kembali lagi di rumah Mama Dedeh nama kalau istri idaman itu seperti apa ma istri idaman hakku jauji al-al-al-marati al-latah juru filosah wantaburro kismau wantuti amrohu walattah ruzaila bidhi wajamayak rohu kewajiban istri buat suami hak suami dari istri artinya istri idaman iya satu yang namanya istri idaman yang diatur dalam Islam tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami Hai kalau suami anda Noka ajis amin Emang dia suka pergi kalau mau tidur Oh ngajar dengerin dia biar ajis tidak amin jadi begini istri idaman rasul mengajarkan kalau suami mau tidur istri nyusul kalau suami tidur kalau suami udah di kamar buru-buru ke kamar tawarin abang mau ibadah iya pernahkah anda bertanya seperti ini mau pas bilang mau tanya nama nyaut pernahkah anda bertanya kepada suami seperti ini pernah mah Alhamdulillah saya yakin kalau istri-istri anda bertanya kepada saya ada ada Abang mau ibadah Cici pernah begitu kamu Cik jadi kalau saya pernah pakai saya jadi hehehe saya jamin suami ada suka langsung besok masih mamah buah-buahan Girang dirinya berubah istri saya salah persepsi mah ayah mau ibadah Iya boleh mau digelarik saja ada masih berarti misalnya kamu luar biasa karena sering melihat suaminya jarang sholat dia tahu kelakuan lo 2 istri yang idaman kalau suaminya minta sesuatu dari tubuh anda jangan disembunyikan habis dengan anda salah kenapa habis maka habis berikan Iya karena ketika ada menikah diri anda hak suami bukan milik kalau milik beda ya ya Yohanna sutaku robbaku berdadi hola kukumin nafsi wahidah waholakomidha zaujaha anni saya satu pasangan suami pasangan istri-istri pasangan suami ibarat jalan kereta jalan kereta kalau sebelah dipasang sebelah belum dipasang kereta bisa lewat nggak nggak bisa dong dua-duanya jadi sekarang yang ketiga yang namanya istri idaman taat kalau suaminya memerintah selama perintah suami sesuai aturan agama istri idaman yang nomor empat tidak boleh keluar rumah tanpa ingin suami walaupun anda nyari duit berdagang kalau suami tidak mengizinkan kalau ada kecelakaan suami tidak ridho anda meninggal neraka jahatnya tapi kalau suami anda ridho Insya Allah masuk surganya Allah makanya tadi suami ridho tapi kalau kita kerja tiap hari bilang mas suami dia mengizinkan tidak pertiap melangkah ngomong udah tahu jadwal kita bener jadi jangan anda juga terlebai tiap melangkah ngomong tidak berlebihan biasa Islam itu itu gampang terjadi gampangin yang lima istri idaman tidak boleh masukin orang ke dalam rumah apalagi orang yang tidak disukai orang yang tidak disukai oleh suami ilmah pergi ke pasar ketemu mantado ya loh kebeneran laki gue lagi dia keluar kotak mampir lah ini tidak boleh makanya kalau ada tamu laki-laki jangan dibawa ke dalam rumah minimal di teras ada orang yang ketiga anak kita satu pembantu atau siapa aja jadi tidak ada fitnah apa-apa jadi inilah makanya Rasul mengatakan kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud kepada makhluk yang lain aku perintahkan para istri sujud di hadapan suaminya namun Islam melarang makhluk tidak boleh sujud dengan makhluk yang lain maka para istri cukup menghormati menghargai suami baik ma nama ini ada pertanyaan dari jamaah di Instagram dari Desi Marleni Desi Marleni bergabungan dua nama nih Desi Marleni ya Desi Assalamualaikum Mamadede Waalaikumsalam Desi Marleni nggak alau nih ma ada apa ma saya punya masalah kita sesama Ipar istri dari adik suami saya suka ikut campur masalah rumah tangga saya sedangkan saya nggak pernah ikut campur dengan urusan keluarga mereka dia selalu menghubungi saya saya suami saya dan selalu mengirimkan foto dengan mantan pacar suami saya dan selalu memintip salam menitip salam buat suami saya tindakan saya harus seperti apa yang terhadap suami maupun Ipar saya itu terima kasih oke karena rumah tangga ini merupakan milik anda Desi anda berdua bicara dengan suami nih Bang kalau manggilnya Abang nih Kang kalau manggilnya Akan nih lihat Iparmu ini selalu ngirim gambar ini nih Iparmu segini apakah ini benar rumah tangga milik bersama jangan ngomong kemana-mana masalah jadi melebar Puntan dikita kebanyakan masalah kecil ngaduh sini ngaduh sini komentar beda komentar beda mumet akhirnya yang tadinya hanya biasa rumah tangga ada cek coklah itu biasa urusan kecil jadi gede jadi gede makanya kita yang berumah tangga lihat masalahnya bagaimana kembali kepada kita yang punya rumah tangga bisa mengatasinya atau tidak karena tidak sedikit kita melihat yang masalah gede karena suami istri mengerti tentang bagaimana mengatasinya padam selesai masalah kecil yang cuma tadi sebintik kecil saja permasalahan jadi gede gara-gara ngaduhnya ke sembarang orang makanya jangan ngaduh sembarang orang dengan suami kumpulin wasawir humpil Amri bermusawarah dalam segala urusan pasti Allah berikan selesai solusi iya Amin nah mah penanya selanjutnya mah dari babeh gons babeh gons iya wrong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mah galau nih mah ada apa babeh gons mah mau tanya boleh boleh jika ada seorang istri yang sudah kita if ilfil sama suaminya karena suaminya pernah melakukan kesalahan nah apakah suami TSB sudah tidak menjadi lelaki idaman hatun-hun mah oke siapapun pernah melakukan kesalahan kita manusia Hai orang yang disukai oleh Allah orang yang taubat asas dosa dan kelebihan dilakukan istri anda kalau anda tidak pernah melakukan kesalahan pun kan mungkin pacaran mungkin berseringkuh apalagi kami lagi pasti isinya sakit tapi masih ada obatnya ada taubat ketika ini adalah saya yang salah jangan dibilang anda lupa lah emang amnesia Jangan anda bilang hilap lah mausah bela diri saya salah memang seringkuh kebawah setan kita bilang aja begitu ngejur Iya iya cukup tutupin udah salah itu hilap apa yang silap loh yang taunya anak bini ini jangan bela diri jadi laki-laki nyebelin gua masuk waktu itu jadi tidak boleh begitu orang yang akan minta maaf ya sama istri anda kemudian tunjukkan bahwa anda sudah bertaubah berikan istri anda perhiasan yang dia suka kalau anda pulang kasih tuh lima berlembar yang merah ini ya yang ajak tuh ke toko pakaian jangan ini mah kok mau dipegangin aja Milo takut belanja ada resep-resep tertentu biar Anda tidak ilpil gue jamin demen dia punya laki-laki sudah berubah tapi dari hati yang paling dalam bukan hanya luarnya doang percuma nah ini ini preventif buat laki-laki ataupun wanita mah kenapa sih kalau yang lain tuh kelihatan lebih idaman daripada yang kita punya gitu rasul bertanya sama iblis kenapa laki-laki yang punya si cantik gelita pacaran dengan pembantunya pacaran dan lagi jelek kenapa perempuan punya suami kaya dia pejabat dia tampan pacaran dengan supirnya dengan tukang kebona dengan lamih rendah kata iblis gampang gampangnya bagaimana aku balik mata mereka pertampannya laki-laki dan perempuan kupercantik yang perempuan laki-laki di orang yang sedang selingkuh matanya dibalik oleh iblis itu Mas Bedu makanya dibalik herannya bingung cantik pacarnya begitu iya lakinya ganteng pacarnya cuman sopirnya iya karena saat itu kata dia jelah yang paling tampan seluruh alam dunia Wow jadi memang dibalik sama iblis matanya yang pernahkah mata anda dibalik sama iblis sering mah di balik kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede nama ini masih ada pertanyaan lima dari netizen Hai dari jejaka dulu sekarang Aki-Aki dulu jejaknya namanya jejaka Oh iya yang nyuruh jejaka dulu ditanyain gitu ini namanya Mas Bedu jajaka dulu jaman dulu rawan jaman dulu seru akene soh kawan Assalamualaikum warahmatulloh walaikumsalam walaikumsalam nggak dulu galau nih mah ada apa mau tanya apa resepnya biar tidak kena cinta buta sampai rela menggadaikan iman dan meninggalkan orang tua demi cinta suci mah soalnya lagi hit banget nih mah walaikumsalam Oke jangan anda jadi seorang bucin wacin mama tahu bucin mama kalau kan gue punya titik budak cincin jadi jangan jadi budak cinta makanya kalau anda pengen punya suami idaman bagaimana sekupu nggak yang namanya sekupu levelnya tidak persis sama tapi bersamaan hampir misalnya segi umur misalnya dalam agama misalnya dalam ekonomi jangan sampai suaminya S2 bininya cuman SD itu kan jomprang seimbang misalnya suaminya S1 istrinya SMA tapi tidak sedikit yang suaminya SMA istrinya S2 karena dia cinta mereka menikah demi cintaku kepadamu maka istrinya biayain suaminya biaya selepal S2 begitu S2 kabur tidak tahu berterima kasih ini tidak sedikit serius menyebalkan kemudian juga sekarang harus lihat laki-laki yang punya penghasilan lu makan apa udah kawin anak orang dikasih apa kata perempuannya aku rela dari cintaku padamu belum nikah lu kahwin lo jangan kan setahun dua bulan laki lu nganggur emang enak enggak makan hati iya bener ma pegel-pegel bengek lama-lama wassalam wassalam mikir jadi begini kemudian lihat turunannya orang Jawa bilang bibit-bebet bobot baru dibabat Oh jadi iya bibit-bibitnya bagaimana bobot-bibitnya bobotnya bagaimana baru babat kawin maksudnya iya babat kemudian apalagi yang harus kita lihat Masya Allah Anda silakan lihat bagaimana kebiasaan dia hari-hari karena kebiasaan seseorang akan terbawa dalam tanda kutip kalau dipacaran yang ditunjukkan yang baik-baik dan dan paling cantik tujuh paling acak baju paling bagus Oh apa acak-acakan Mari milih pantasnya makan jajan di tempat yang paling baik jalan-jalan ke tempat yang paling enak nggak punya mobil pergi ke rental biar keren biar tuh cewek yang tertarik jadi sebetulnya makanya Islam mengajarkan ambil yang terbaik agamanya jadi jangan bucin wah jejaka dulu salah ada rugi di akhirnya hanya sesaat makanya yang namanya bahagia orang rumah tangga berbulan madu tidak bertahun madu pertanyaan selanjutnya lima dari Faris Bagas 99 hari sebagai Assalamualaikum mah Waalaikumsalam galau nih mah ada apa mau tanya bagaimana yang dilakukan oleh seorang laki-laki apabila lagi jatuh cinta mah meskipun memang tidak boleh untuk berpacaran apakah boleh sekedar mengungkapkannya saja agar hati terasa plong Terima kasih kalau pengen plong yang ngomong dong tapi ada teman-teman yang lain aku menyikah kamu Bagaimana kamu kayak aku nggak lihat sahabatnya lihat tetangganya lihat orang dekat dia dia bagusnya hanya tampilannya doang Hai gayanya dalam depan orang atau keseharian Rasul mengatakan kalau kita pengen kenal seseorang tinggal bareng Ahmadiyya 30 malam kita tahu kebaikan keburukan makanya kita grup kita udah tahu yang tukang tentu tengah malam siapa 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 udah apa ya kalau umroh bareng mulu tuh iya benar-benar jadi udah ngebelin siapa lu pada sembilan hari bareng Ya Allah tiga hari aja ketanak udah tahu sembilan beri ya iya tahu siapa yang sudah ketutu kalau kita tiga hari tanya dia siapa sahabatnya tetangganya semuanya itu harus tahu jadi kita tidak penyesalan kalau dulu teman-teman tuh kalau untuk pengen tahu karakter orang katanya diajak naik gunung mah jadi tahu tuh Allah kalau dia suka naik gunung kalau enggak pingsan mau gotong bukan masih teman-teman iya mah ribet juga mas betul-betul asgala neksi aneh Iya jadi kalau daik gunung ada kesetiaan kekuatan dan males-males ada gitu mah aslinya orang beda-beda kalau orang tidak suka dengan ketinggian dia tidak suka dengan gunung lu ajak menggunung belum naik baru di kaki gunung udah pingsan mau gotong ya berat bahwa itu peribahasa dari mana gue berdua mendengar karena orang yang ngomong adalah pecinta gunung dia ngasih tahu orang kalau kita pengen cewek yang setia kita ajak naik gunung ngapain di gunung berdua haram Oh bukan teman-teman buka cewek maksudnya teman laki-laki gitu karakter orang-orang lagi lihat kita pasangan yang ideal cowok sama cowok lu adalah Allah gimana sih lu kagak nyambung ngomongan dia ya Allah saya nggak nyambung ya kagak nyambung lu kemana sih pikiran lu ke situ ke gudung hahaha beduk hadir aku hati disini hadir bahagia hadir bahagia lagi pasangan lu dengerin deh pasangan pasangan idaman pasangan idaman ini kan pasangan idaman cowok pasangannya cewek apa cowok cewek oke diajak naik gunung lu di gunung berdua-dua haram atau halal haram makanya tuh ngapain ngajak mama mama dene nama nih tadi mangga mamah nanya yang kan mamah bilang kalau umroh 9 hari Iya jadi kita ketahuan dia bener baik buruk kelakuannya tukang makan yang tukang tidur yang keblok yang pernah ada ke mesin hese kalau yang namanya naik gunung kenapa itu itu pertemanan mah dan sebuah pertemanan kan ada teman yang males egois orang sendiri itu kalau cowok-cowok lagi cerita pasangan artinya lu ngomong tidak nyambung ya kesembung malah PT tidak nyambung eh iya begitu baik mama mas badu dan pemirsa yang ada di rumah Yuk kita berdua bersama-sama semoga kriteria idaman yang mama sebutkan tadi bisa kita penuhi semoga sehingga kita bisa menjadi pria atau wanita idaman amin amin sehingga rumah tangga yang kita harapkan sakinah mawadah warna dalam penggaman kita semuanya amin yuma mari kita berdua bersama-sama semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin Hai pamirsa kita angkat tangan yuk hadirkan hati kita mudah-mudahan Allah mengabulkan semua harapan kita yang terbaik untuk kita tentu saja Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan salkirin hamdan naimin hamdan yuafin ya mahu wa yuqa piu mazidah ya rabbana lakal hamdu ulaka syukru kama yang bagi li calali wajikal karimi wazimi sultanik Allahumma wa salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad ya Allah jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah mawadah warna ya Allah jadikanlah anak cucu turunan kami anak soreh anak yang soreha berikanlah kepada kami semua umur yang panjang dalam toat kepada mu ya Allah berikan kepada kami yang banyak buat bekal ibadah kepada mu ya Allah mudahkan urusan kami ya Allah baikkan lingkungan kami ya Allah berikan kepada kami laki-laki sebagai suami yang diidamkan oleh semua istri berikanlah kepada kami semua perempuan sebagai istri yang diidam-idamkan oleh suami yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik Insyaallah ya Allah sebelumnya kami diajarkan oleh Rasulmu untuk memilah dan memilih kami pun memilah dan memilih namun ketentuan engkau yang menentukan oleh karena itu ya Allah kami bermohon kepada mu ya Allah berikan yang terbaik buat kami hidup keluarga kami lingkungan kami agama kami dunia dan akhirat kami ya Allah Allahumma alib baynahumma kama alabta adam wahawa wa alib baynahumma kama alabta ibrahim wa siti hajar wa alib baynahumma kama alabta rasulullah wa ditul kubro wa siti aisyatul rido Allahumma alaib baynah Terima kasih ya Terima kasih telah menonton program rumah Mama Dede Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Pukul 8 pagi hanya di TV One Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya Tentunya hanya di rumah Mama Dede Kami pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh